Mulai 1 Juli, semua instansi pemerintah diwajibkan apel pagi mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya hingga membacakan teks Pancasila. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan Bupati Tabalong sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Pan-RB untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air. Bupati Tabalong mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan apel pagi, mendengarkan lagu kebangsaan serta pembacaan Pancasila di lingkup kerja PMK Pertabalong. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Surat edaran ditujukan bagi seluruh instansi pemerintah, baik SKPD, kecamatan hingga pemerintah desa. Mulai 1 Juli wajib melaksanakan ketiga kegiatan tersebut. Pertama, pelaksanaan apel pagi wajib digelar setiap Senin pada pukul 8 pagi di halaman instansi masing-masing. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan durasi maksimal 10 menit. Mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap Selasa dan Kamis pada pukul 10 pagi di ruang kerja masing-masing instansi. Dengan posisi berdiri tegak dan dengan penghormatan. Serta pembacaan Pancasila pada hari Rabu dan Jumat pukul 10 pagi. Dengan dipimpin oleh satu orang dan diikuti oleh seluruh pegawai di masing-masing ruang kerja. Mulai 1 Juli 2021, pemerintah Kementerian Balong ini telah memberikan setedaran kepada seluruh kepala SKPD, kemudian Camat hingga Lurah dan Kepala Desa untuk melaksanakan apel pagi setiap hari Seninnya. Nah kemudian juga di hari Selasa dan hari Kamis juga dilaksanakan kegiatan memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 dan di hari Rabu dan Jumat membaca naskah Pancasila yang dipimpin oleh salah satu karyawan. Ada pun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan memelihara nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan ini juga tertuang dengan ketentuan Undang-Undang No.24 tahun 2009 dengan tidak mengganggu jalannya pemerintahan atau mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Muhammad Aryadi, TV Tabalong, melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.